Saya pernah melakukan zina dan minuman keras. Bagaimana dengan amal ibadah yang saya lakukan saat ini? Dan bagaimana dengan hukum Islam tentang rajam dan potong tangan dan lain-lain? Apakah saya masih bisa berharap surganya Allah? Pertama sekali, hukum dalam Islam, kisos. Potong tangan, dipunggal lehernya, potong tangan kalau mencuri, dipunggal kalau membunuh, dirajam kalau berzina. Ini berlaku bagi orang yang kepergok. Berlaku bagi orang yang kepergok. Tidak berlaku bagi orang yang antum pernah berzina lima tahun lalu sekarang sudah taubat. Lalu antum datang kepada seorang ustad-ustad atau kiai, saya sudah berzina, rajam saya. Bukan begitu. Makanya hadis Bukhari menjelaskan, seorang wanita pernah datang kepada Nabi SAW dan berkata, Ya Rasulullah, saya sudah berzina dan saya hamil dari zina. Dia buat pengakuan. Apa kata Nabi SAW? Kau lagi hamil, pulanglah. Melahirkan anak itu. Karena anak itu tidak ada salahnya. Apa kata ulama hadis? Yang dimaksud oleh baginda Nabi SAW, pulang taubat. Jangan kau ke sini. Kalau tidak kepergok, udahlah. Taubat, berlindung di bawah naungannya Allah. Kita bukan seperti katolik, teman-teman, yang harus pengakuan dosa disampaikan segala. Lalu kemudian pasturnya kasih air suci lah kamu selesai. Bahwa dalam Islam itu. Karena dalam pengakuan dosa tidak ada. Antum tutupin dosa itu. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim. Orang yang paling buruk sisi Allah adalah orang yang sudah Allah tutupi kesalahannya. Dia zina dari malam ini. Allah tutupi sampai pagi. Lalu dia sendiri yang mengekspos kesalahannya. Saya tadi malam. Saya begini. Wanita itu teman-teman pada saat sudah selesai melahirkan. Sembilan bulan. Masih kembali. Ya Rasulullah, saya sudah melahirkan. Kata Nabi SAW, susui anak ini. Masih ada waktu dua tahun. Disuruh ta'umat oleh Nabi SAW. Pulang. Habis menyusui ternyata iman dalam hatinya masih kuat. Ya Rasulullah, saya sudah menyusui. Rajam saya. Saya mau disucikan. Barulah Nabi SAW mengatakan baik keraskan bajunya. Untuk dirajam. Karena dia terus meminta kepada Nabi SAW. Tapi awalnya disuruh pergi. Lalu kemudian teman-teman sekalian yang terjadi. Waktu lagi dilempar ada seorang sahabat mengatakan. Subhanallah melaknatmu. Kenapa kau? Berzina. Kata Nabi SAW, jangan kau laknat dia. Perempuan ini. Demi zat yang ubun-ubunya Muhammad dalam genggamannya. Dia telah bertaubat kalau dibagi untuk 70 orang penduduk Madinah cukup buat mereka semua masuk surga. Luar biasa orang ini. Ada pernah sahabat mengatakannya, Rasulullah. Saya mencium seorang wanita di pinggir Madinah. Asabtul nisa, asabtul mar'ah. Dalam ulama hadis mengatakan, dia mengatakan, saya sudah menciumnya. Saya sudah memeluknya. Tapi tidak terjadi berzinaan. Kata Nabi SAW, Aku soli ma'ana, apa kau solat bersama kami, berjamaah? Kata dia, iya. Kata Nabi SAW, izhab, pergilah dari sini. Udah, artinya kau taubat, jangan ceritain ke saya. Jangan buat pengakuan itu, gak usah. Taubat, tutupin aikmu. Bertobat, merasakan pencipta. Karena yang kepergok, ditangkap, lagi zina, itu kena hukum. Kepergok, lagi mencuri, kena hukum. Karena sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah, saya berzina. Dalam hadis Bukhari semua ini. Kata Nabi SAW, ini orang lagi berhadap begini. Nabi SAW alihkan ke sana. Mungkin kau hanya menciumnya. Nabi SAW alihkan dia. Jangan datang aku sini, pergi sana taubat. Kata Nabi SAW, mungkin kau hanya menciumnya. Dia datang ke sini. Ya Rasulullah, saya telah berzina. Nabi SAW alihkan lagi ke sini. Mungkin kau hanya memeluknya. Sambil tidak melihat wajahnya orang ini. Dia datang lagi. Ya Rasulullah, saya sudah berzina. Nabi SAW balik lagi ke arah kiri. Mungkin kau hanya begini dan begitu. Dia datang, ya Rasulullah, saya meletakkan kemaluan saya di kemaluannya. Saya sudah berzina, rajam saya. Dia mau susikan dirinya. Maka dia berikan kesaksian buat dirinya. Nabi SAW alihkan, tetap dia mau. Ya sudah. Dirajam. Berasal lagi dilempar. Berasal lagi dilempar, teman-teman saya. Ini riwayat Bukhari. Lagi dilemparin. Sahabat ini rupanya kesakitan. Lagi dirajam. Lari dia. Ada satu sahabat kejar. Di amtam pakai batu. Mati. Karena dipukul pakai batu, dikejar, kan? Kata Nabi SAW. Tidakkah kalian biarkan saja dia pergi. Semoga saja dia taubat dan Allah terima taubatnya. Karena ini syok rapi sebenarnya, kan? Supaya dia tidak ulangi. Dalam Islam tidak ada teman-teman begitu orang buat mengaku penda lehernya. Mengaku potong tangannya. Bukan itu. Ini memang Allah mengatakan. Awad Masyidahnya. Dalam kisah, itu ada kemakmuran ketika kalian bagi orang-orang yang berakal. Dan ini bagi orang yang, seperti yang saya jelaskan tadi, teman-teman yang keperkuat. Kalau orang sudah taubat, antum, penelakukan dosa, sudah taubat, sudah antara antum dengan Allah. Jangan ceritakan. Dan ulamak masuk dalam bab masalah menikah, tidak dibenarkan seorang laki-laki bertanya pada istrinya atau istri bertanya pada suaminya. Sebelum nikah kau pernah berzina nggak? Ini nggak boleh ditanyain. Dan tidak boleh dijawab. Yang ditanya nggak boleh dijawab. Untuk apa? Baik kalau dia bilang, iya saya pernah berzina. Gimana? Untuk apa? Nanya. Sekarang depan mata saya, ini istri saya, ini suami saya. Selesai. Yang saya tahu zahirnya adalah orang yang baik. Itu hukum kita. Jangan korek-korek yang kita tidak tahu. Nggak usah. Nggak usah periksa-periksa HP. Ngambil tugasnya malaikat. Allah ditikmati malaikat kiri kanan nggak? Yakin nggak dengan itu? Apa fungsinya? Kiraman. Kehatibin, kata Allah. Tugasnya nulis. Montrol. Suami kita di mana? Istri kita di mana? Dia yang nulis. Dan tidak ada lulut. Tidak ada yang luput dari penglihatan Allah s.w.t. Tidak ada dosa yang luput. Jangan repot-repot kita yang sibuk. Hubungi siapa? Bicara sama siapa? Habis umur untuk itu. Saya bilang sama istri saya. Saya nggak akan periksa hatimu. Urusan kamu dengan Allah. Saya cuma ingatkan. Tapi sesuatu yang salah depan mata saya, saya uruskan. Dan saya tenteram hidup dengan cara seperti itu. Tidak ada dosa yang luput dari penglihatan Allah s.w.t. Tidak usah repot-repot. Ada dosa yang luput dari penglihatan Allah s.w.t. Pemerintah setempat. Saya tutup teman-teman sekarang dengan perkataan saya. Banyak orang-orang sekarang yang sering memfonis banyaknya. Oh kalau hukum kisos tidak ada. Pemerintah tidak terapkan. Berarti masalah pogut. Pogut ini berarti yang disembah selain Allah. Teman-teman sekalian. Pahaya anak-anak muda muslim. Tenangkan fikiran. Masukkan iman dalam hati. Jangan terbawa dengan arus fitan, fitna yang terjadi. Mainfonis pemerintah Indonesia. Ini kafir pemerintah. Ini kafir. Tidak di kafir. Ya akhi siapa kamu? Duduklah ibadah kepada Allah. Azan ke masjid. Baca Qur'an. Berbanyak ibadah. Jaga mulut. Kata Nabi s.w.t. Siapa yang mengaku beriman pada Allah. Akhirnya dia cuma ucapkan yang baik. Yang dia tahu dan dia tahu bermanfaat. Bermanda di akhirat. Atau dia diam. Ini itu campur. Tidak usah. Sekarang antum memfonis si fulan. Tidak benar. Si fulan tidak benar. Dari mana ilmu antum? Tidak benar. Indonesia ini bukan negara Islam. Tapi teman-teman sekalian. Berapa persediaan kita? Lima atau enam sebelumnya. Yang sampai sekarang. Muslim atau bukan? Muslim. Salah satu syarat negara Islam. Pembingnya Muslim. Yang kedua. Mayurkas masyarakat Muslim atau bukan? Tinggal yang ketiga syaratnya. Terterapkannya hukum Islam. Baik. Pertanyaan di Indonesia. Apakah hukum Islam sudah diterapkan? Sudah akhir. Sebagian belum. Sekarang begini yang tanya. Ini hukum Islam belum? Bukan duduk di majelis ilmu begini. Ta'mir masjid. Hukum Islam bukan? Azan dikumbandankan. Lima waktu sholat dikumbandankan. Kalau kita Ramadan diiklanin enggak? Baik kalau kita pergi haji. Jemaah haji pergi enggak? Pemerintah buat enggak program haji? Puasa Ramadan. Zakat ada badan. Zakat nasional. Kita bebas. Antum sekarang buat yayasan. Kumpulin zakat. Saudapahkan. Buka umat anak yatim. Buka pesantren. Kita punya pengajaran agama. Antum nikah dengan cara Islam bukan? Baik. Antum cerai. Ada majelis ulama enggak di Indonesia? Teman-teman sekalian. Yang belum diterapkan di Indonesia apa? Pencuri potong tangan. Orang berusnya dirajam. Ini bagian daripada syariah. Bagian. Bukan totalitas syariah di situ. Harus kita tenangkan pikiran dan hati kita teman-teman. Jangan terbawa cuma emosional dan ilmunya kurang. Akhirnya kemana-mana nih. Ban mobil kita kalau bannya lagi kempes. Tambah angin saja. Jalan. Kita enggak. Kempes buang semua mobilnya. Lah iya. Langsung main phone. Teman-teman. Manusia semua bisa berbuat salah. Punya kekurangan. Tetapi kita mendoakan. Yang saya lihat adalah. Kita di Saudi misalnya. Contoh ya. Saya pernah tinggal di sana. Saya melihat di setiap mimbar. Di setiap mimbar. Hari Jumat. Semua khatibnya pasti mendoakan. Agar pemimpin mereka dapat hidayah. Bayangkan kalau kita punya. Saya dapat data teman-teman. Di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan saja. Kita punya 2.200 masjid dan musyollah. 2.200 masjid dan musyollah. Ini mungkin sejumlah dengan masjid di negara-negara muslim yang lain yang kecil. Ini baru Jakarta Selatan. Kita punya lima wilayah Jakarta. Ada pusat. Ada barat. Ada utara. Ada timur. Ada selatan. Ini kalau 2.000 saja setiap wilayah. Kita punya 10.000 masjid. Bagaimana kalau suruh Indonesia. Bagaimana kalau semua orang ini. Kalau 10.000 masjid teman-teman. Berarti ada 10.000 khatib. Kalau kita punya. Misal suruh Indonesia. Anggaplah 5.000. 100.000 masjid. Semuanya mendoakan. Ya Allah berikan hidayah pemimpin kami. Ya Allah berikan mereka menerapkan Al-Quran dan Sunnah. Ya Allah berikan. Kita doakan kebaikan. Masa dari sekian 100.000 orang mu'min berdua tidak diterima sama Allah. Daripada kita main fonis. Kita main salahkan. Cobot sana. Ganti sini. Fonis ini. Kehidupan apa ini? Coba kembali kepada ilmu yang benar teman-teman. Sekali lagi. Saya mengajak anak muda muslim. Untuk tenangkan fikiran. Jangan terbawa arus. Tenangkan hati teman-teman. Untuk ilmu. Berbanyak ibadah buat antum sendiri. Mati kalau datang. Kita gak bisa lepas. Gak harus antum tua dulu. Baru meninggal dunia. Maka sibukkan pada hal lain. Bermanfaat. Allahu alam. Ini tentu saja. Saya tutup teman-teman sekarang. Dengan kalimat saya. Saya bukan menggurui. Saya tidak pernah menyebutkan nama orang. Alhamdulillah di majlis saya. Saya tidak mau mempunyai siapapun salah. Tapi kita kembali kepada. Wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ini adalah hal yang paling tepat. Coba antum kembalikan kepada ini. Maka hati kita akan tenang. Oh ternyata Ibnu Abbas. Oh ternyata si fulan. Oh ternyata si fulan. Ini insya Allah kan. Sudah cukup buat kita. Allahu alam. Mohon dimaafkan kalau ada salah tentunya. Dan juga kalau ada benar. Pasti dari Allah. Kita berdoa kepada Allah. Sang pencipta. Agar seluruh amal yang pernah kita kerjakan. Diterima olehnya dengan kemahamurahannya. Dan semoga saja semua dosa yang pernah kita kerjakan. Dimaafkan dan diganti pahala. Juga sisa umur kita semoga diberkahi. Di harta, di keluarga, di umur. Dan juga pekerjaan. Serta puncaknya. Kita diberikan oleh Allah. Sang pencipta. Masuk surga tanpa hisap. Dan tentu kita berharap. Ya Allah surga firdausmu yang mahal luas. Dan juga yang mahasempurna. Ya Allah kami mohon kepadamu. Agar engkau menolong saudara-saudara kami. Di Palestine, di Syria, di Yemen, di Iraq, di Myanmar. Dimanapun mereka berada yang sedang tertindas. Ikhlaskan niat mereka. Terima para syuhadat mereka. Muliakan islami tanpa mereka dan tangan kami semua. Serta partisipasikan kami bersama mereka. Dipahala baik dengan doa. Dengan harta juga. Dengan jiwa kami. Dan semoga dengan kemahamurahanmu ya Allah. Yang kami yakin engkau sedang melihat kami sekarang. Dan juga marekatmu sedang menghadiri majlis ilmu ini. Agar engkau menyatukan kami semua di surga firdausmu tanpa hisap. Iman engkau satukan kami di majlis ilmu yang muda ini. Dan itu selanjutnya teman-teman. Sekarang kita berharap. Agar Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi mengikhlaskan niat kita. Menjadikan majlis ilmu ini sebagai ilman bermanfaat. Dan saya memohon ampun bila ada sesuatu yang salah kepada Allah sahabat pencipta. Dan juga untuk saudara kita semua hadir di sini. Dan kedua orang itu kita dan seluruh muslimin dan muslimat. Agar semua jadi maafkan kesalahan-kesalahannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illallah astaghfirullah atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.